Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi setelur Tetap pasti pada semangat ya Ini kembali lagi Ke channel Natani Ternak Di channel khusus Yang membahas segala macam Pertanian dan peternakan Nah ini sedang Sarapan pagi Sarapan ini daun pisang ya Gampang sekali ya Jadi di lingkungan kan masih banyak ya Kecuali di kota ya masih susah Ini raku sekali Ini makan daun pisang ini Ini pada rebutan Biasanya dimakan malah sampai Pelepah-pelepahnya Ini aman ya Kalau daun pisang Karena seratnya tinggi juga Dan juga sebagai Anti mentret Ini Ini juga sama Ini daun pisang Ini anak-anak kan juga Gak apa-apa sekalian Pembelajaran makan hijauan Ini ada Satu 8 ekor Ini sama juga 8 ekor ya Ini tetap aman Nyatanya Masih tetap bertahan Ini sampai 8 ekor Ini umur Satu setengah bulanan ya Ini helak Ini juga helak Gak apa-apa Jadi ada daun pisang di sekitar itu dimanfaatin saja Karena aman buat gelinci Dan juga sebagai anti stress juga ya Karena dia makannya lahak Ini lahak banget ya Dengan pelepah-pelepahnya juga gak apa-apa Ini jenis jenis jela untuk Patening ini isinya satu-satu Pembesaran Ini juga sama ya Pembesaran Ini udah mulai umur 3 bulanan Untuk yang 2 ekor-2 ekor Biasanya masih sekitar umur 2 bulanan lebih Ini juga sama ya Ini lebih besar kandangnya Ini pembesarannya isi 3 bisa Isi 2 bisa Isi 1 pun oke lah Menyesuaikan luas kandang Ini rakus sekali ya Ini gelinci sebenarnya identik Itu rakus Makan apa saja mau Tinggal kita bagaimana caranya Menikapi atau hati-hati dalam memberikan pakan ya Karena Sekali salah pakan Kelinci bisa Gagal total Karena sensitif banget Dengan mentret dan gemung Perlu juga Dibiasakan Jadi gelinci Itu Sehat Gemuk Dan bagus Produktivitasnya Biasanya ya karena Kebiasaan Pertanaknya seperti apa Jangan Mendedak itu ganti Mengganti kebiasaannya Terbiasa diberi hijauan Tidak diberi Besok diberi lagi Nah itu Sudah mulai Salah Dalam merawat gelinci Banyak konsistensinya Yang perlu Diperhatikan Ini rakus-rakus Ini rakus-rakus banget Ini indukan juga Teru beranak ya Beranak Tiga harian Ditutup Ini indukannya Ini pejantan Ini juga sama ya Untuk makan Rakus Produktivitas tetap Terjaga Kebanyakan Kasih yang lain Nah itu Langsung dimakan ya Karena memang Dia Tidak terbiasa Kemarin pembahasan Tentang kangkung Juga Aman-aman aja Makanya Kelinci Sebenarnya itu Tidak susah Nah ini Ini Ownernya ini Simpel Sebenarnya Kelinci Apa aja Mau Ini hewan yang Paling Gampang lah Ternak Tidak berisik Makan juga Tidak pilih-pilih Dan yang paling Saya senang itu Dari produktivitas Yang sangat cepat Makanya Di alamnya sendiri Kelinci Bisa menjadi hama Karena yang Populasi yang Tidak terkendali Sangat cepat Sekali ya Pertumbuhannya Ini induk-indukannya Sudah hamil Lagi Terus kalian Diberi Makanya Pelet Cuma disini Makanya Pelet Diperlu Adanya hijauan Bisa Hai Bisa Rumput-rumputan Atau bisa Seperti ini Daun pisang Jadi yang Gampang aja Jangan yang Tidak ada Di cari-cari Itu malah Menyusahkan Ini Pelepahnya Jadi makan Itu Tidak apa-apa Aman-aman Enak Teman-teman Silahkan Dimulai Saja Dipersiapkan Mau Peternak Jenis Apa Direncanakan Dulu Ini Lokasi Kandang Bibit Mau Dikasih Pakan Apa Kemasarannya Bagaimana Itu harus Sedikit banyak Diperhitungkan Dulu Paling tidak Sharing-sharing Dengan Peternak-peternak Yang sudah Memulai Dulu Senior-senior Di Daerah Masing-masing Jadi Jangan Sungukan Main-main Syukur Belilah Itu Bagus Karena Memang Di Kelinci Itu Harus Bersimbiosis Mutualisme Karena Ada Masalah Ada Apa Yang Paling Dekatkan Yang Dihubungi Jadi Menambah Silaturahmi Ini Menambah Umur Dan Menambah Rezki Rakus Malah Sudah Mau Habis Anakan Memang Makannya Kira-kira Malah Jenis Ternak Ini Yang Sedang Populer Hilak Pertumbuhannya Cepat Produktivitas Juga Sangat Baik Beranaknya Banyak Ini Yang Disupai Para Peternak Jadi Trend Bisa Dicoba Dua Atau Lima Indukan Jangan Terlalu Banyak Dululah Disambil Memahami Karakteristiknya Ini Malah Makan Sudah Selesai Tidur Kelinci-kelinci Seperti ini Yang Sudah Santai Ini Biasanya Produktivitasnya Bagus Karena Sudah Menganggap Pandangnya Itu Rumah Bagi Dirinya Nyaman Oke Sampai Disini Aja Dulu Ini Tentang Sipakan Pagi Di Daun Pisang Dan Pelepas Itu Gak Apa Diberikan Aman Aman Aja Ada Kurangnya Dan Lebihnya Bisa Sering Sering Jangan Lupa Disubscribe Biar Saya Lebih Semangat Terus Membagikan Info Dan Pengalaman Pengalaman Pertanian Dan Pertanakan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tidak Semangat Dan Lalu Optimis